Pertanyaan dari Muhammad Faleh Haikal di Jakarta Beli matakan ada hal yang saya bingungkan Saya yakin bahwa ahli kitab itu adalah kafir Dan apabila mereka mati dalam keadaan tersebut Maka mereka menjadi penghuni kekal neraka jahannab Namun misalnya apabila ada seorang ahlul kitab mati Apakah kita hanya menfonisnya kafir di dunia saja? Seperti tidak disolatkan dan lain-lain Ataukah kita boleh menfonisnya sebagai seorang ahli neraka Sementara mungkin saja setiap orang sebelum matinya Antara dia dengan Allah dia bertohmat Para pemirsa Fatwa TV yang dimulakan oleh Allah Dan juga penanya secara khusus Saudara Muhammad Faleh Dalam kitab-kitab akidah Yaitu akidah al-sunnah wal-jamaah sudah dijelaskan oleh para ulama Bahwasannya kita tidak boleh memastikan Seseorang dengan surga atau neraka kecuali dengan dalil Mengatakan bahwasannya fulan termasuk penduduk neraka Atau fulan termasuk penduduk surga Maka ini tidak boleh kecuali dengan dalil Kalau Allah SWT mengabarkan Atau Rasulnya SAW mengabarkan Bahwa seseorang termasuk penduduk surga atau neraka Maka kita pastikan Seperti misalnya Nabi SAW mengabarkan Abu Bakar fil jannah Abu Bakar di dalam surga Kita pastikan bahwasannya Abu Bakar Beliau adalah penduduk surga Allah mengabarkan bahwasannya Abu Lahab dan juga istrinya adalah penduduk neraka Maka kita yakinkan Seyakin-yakinnya Bahwasannya Abu Lahab dan juga Istrinya adalah penduduk neraka Nabi SAW mengabarkan Bahwasannya Abu Talib masuk ke dalam neraka Maka kita yakinkan Kita pastikan bahwa dia masuk ke dalam neraka Dan seterusnya Ada pun selain itu Maka tidak boleh kita memastikan Tidak boleh kita memastikan Kita cuma meyakini secara umum Seorang Muslim Maka dia akan masuk surga Mengkala la ilaha illallah Dakhala jannah Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah Maka dia akan masuk ke dalam surga Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin Fi nari jahannam khalidina fiha Sungguhnya orang-orang yang kafir Dari ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin Maka di dalam neraka Kekal selamanya di dalamnya Ini secara umum Tapi untuk memastikan Fulan adalah termasuk penduduk neraka Maka tidak boleh kita memastikan Kecuali yang memang ada dalilnya Dan para ulama menjelaskan Yang bisa kita lakukan adalah Mengharap Kalau itu adalah orang yang baik Kita mengatakan Kita berharap Semoga si Fulan adalah termasuk Penduduk surga Berharap Berharap Bukan memastikan Demikian pula orang yang meninggal Dalam keadaan kafir Kita takutkan Kita khawatirkan Kita takutkan bahwa si Fulan adalah termasuk Penduduk neraka selama-lamanya Di sana Ini yang bisa kita Lakukan Ada pun memastikan Maka sekali lagi Tidak bisa kita Pastikan Kecuali yang memang ada dalilnya Nah di dunia Yang kita lakukan adalah Yang zahir Yang zahir Yang kelihatan dari luar Luarnya bagaimana? Kalau luarnya adalah seorang muslim Kita perlakukan sebagai seorang muslim Meskipun di dalam hatinya dia kufur Seperti orang-orang munafiq Yang mereka menampakkan keislaman Dan menyembunyikan kekufuran Yang zahirnya kekufuran Kita bermu'amalah Kepadanya Sebagaimana kita bermu'amalah Atau sebagaimana kita diperintahkan Kalau memang zahirnya dia adalah Orang yang kafir Jangan kita sholatkan Jangan kita Kuburkan di pengkuburan kaum muslimin Ini kita melakukan Yang zahir Ada pun Yang hakikatnya Maka kita serahkan kepada Allah Mungkin saja Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan Secara zahir dia adalah Ahlul kitab Tapi ternyata dia adalah Seorang muslim Najasyi Di zaman Nabi SAW Orang menyangka Yang ada di sekitarnya Mungkin menyangka bahasanya Dia adalah Seorang nasrani Meninggal dalam keadaan sebagai Ahlul kitab Tapi Ternyata di sisi Allah Dia adalah seorang Muslim Sehingga Nabi SAW Dan juga para sahabatnya Yang ada di kota Medina Menyelatkan dengan Sholat gaib untuk Raja Najasyi saat itu Wallahu ta'ala A'lam Nah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton